Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera terbesar Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Kita akan melanjutkan pengelajaran bahasa Indonesia Masih dengan kompetensi dasar yang sama Yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan bahasa Dan mendengar Atau percobaan sederhana Untuk meneteksi jadwal berbahaya pada makanan Adanya vitamin pada makanan Dan lain-lain Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan yang kedua ini Yang pertama adalah Memahami model teks laporan Yaitu teks observasi atau pengamatan Yang kedua Teks percobaan atau eksperimen Tujuan pembelajaran yang kedua yang harus kita capai nanti Adalah Menyimpulkan tujuan Bahan atau alat Langkah-langkah Yang harus kita lakukan Hasil dalam laporan percobaan Yang didengar dan atau yang dibaca Dan yang ketiga Menyimpulkan Model teks laporan Observasi Atau pengamatan Dan percobaan Atau eksperimen Kemudian kita bahas yang pertama Teks laporan hasil observasi atau pengamatan Adalah Teks yang memuat tentang klasifikasi mengenai jenis Sesuatu berdasarkan kriteria tertentu Yang masih bersifat umum Fungsinya dari teks laporan observasi Ada empat Satu Menjelaskan Laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas Yang kedua Menjelaskan dasar penyusunan Kebijaksanaan atau kebijakan Dari suatu masalah Kemudian yang ketiga Sebagai informasi yang akurat Dan yang terakhir yang keempat Sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan Selanjutnya Struktur atau model teks laporan observasi Terdiri dari empat Yang pertama Definisi umum Yaitu Pembukaan yang berisi pengertian tentang sesuatu Yang dibahas dalam teks Kemudian yang kedua Yaitu definisi bagian Artinya Bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf Yang ketiga Definisi manfaat Artinya bagian ini menjelaskan Manfaat dari suatu yang diperlukan Pada bagian terakhir Yaitu penutup Adalah bagian rincian Dari Akhir sebuah teks Selanjutnya kita beri contoh Dari definisi umum Dari bagian atau struktur Teks Laporan Observasi tadi Contoh Definisi umumnya Ini langsung saya buatkan contohnya SMP Negeri 3 Mojogedang Yang tepatnya berlokasi Di Desa Gedung Juru Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyat Ini merupakan salah satu Sekolah yang jauh dari Pemungkinan warga Tetapi mempunyai Kondisi lingkungan sehat Dan sangat bersih Tersebut karena Sekolah ini mempunyai Dua jenis lingkungan Yaitu Lingkungan hidup Atau Benda hidup Yang disebut juga Biotik Dan lingkungan mati Atau benda mati Yang sering disebut Dengan Abiotik Pada definisi umum ini Bapak Guru sudah Saya beri contoh disini Ada Kalimat Yang Dicetak merah Ini artinya Kalimat Yang menyatakan Definisi umum Nah ini Ini perlu diketahui Anak-anak sekalian Jadi ini merupakan Kalimat pokoknya Definisi umumnya Dari sini Kemudian Pada Bagian yang kedua Contoh Definisi bagian Saya baca langsung Lingkungan hidup Di sekolah tersebut Meliputi Tanaman-tanaman hias Serta pohon-pohon Pohon besar Yang terawat Dengan baik Dan apik Pohon-pohon tersebut Berhasil Menaungi lingkungan sekolah Sehingga sekolah tersebut Menjadi teduh Dan sejuk Sedangkan untuk lingkungan mati Atau benda mati sendiri Terdiri dari gedung sekolah Peralatan sekolah Serta properti sekolah Lingkungan hidup disini pun Dimulai dari halaman depan sekolah Disana terdapat berbagai tanaman hias Yang sangat indah Untuk dipandang Tanaman hias tersebut Disimpan di beberapa tempat Yang tersebar di lingkungan sekolah Misalnya di depan ruang guru Depan kelas Serta di ruang kepala sekolah Ini juga sama dengan Keterangan yang pertama Kalimat yang bercetak merah ini Merupakan bagian kalimat yang penting Dari ciri Definisi bagian Terus berikutnya Pada bagian yang ketiga Terutur yang ketiga adalah Definisi manfaat Saya berikan contoh langsung Saya baca Jenis tanaman yang ada di SMP Negeri Tiga Mojogedang ini Sangat beragam Di antaranya adalah Tanaman bougainville Bunga wawar Bunga lili Bunga osaka Bunga anggrek Bunga kembang sepatu Bunga amarilis Serta bunga kemuning Semua bunga-bunga tersebut Dirawat dengan baik Sehingga tertata dengan cantik Baik di halaman sekolah Maupun di halaman Di dalam ruangan Bunga-bunga itu Membuat suasana di sekolah Menjadi indah dan nyaman Sama dengan Keterangan Satu dan dua Bagian kalimat Yang dicetak Dengan warna merah ini Merupakan kalimat Yang utama Dari Definisi manfaat Kemudian Bagian yang keempat Yaitu struktur yang keempat Bagian penutup Di sini Bapak Berikan Contoh Pada bagian penutup Saya baca Sedangkan Untuk jenis pohon Yang Ada di SMP Negeri Tiga Mojegedang Sendiri Terdiri dari pohon Yang mempunyai ukuran kecil Yaitu Pohon mangga Pohon sirsat Pohon gelodok Pohon pepaya Pohon kelengkeng Pohon sawu Pohon jeruk Pohon mangga Serta masih Banyak pohon Yang lainnya Yang uniknya lagi Di halaman dalam Perkarangan sekolah Terdapat beberapa Tanaman Yakni Sawo Sawo kecil Dan jambu merah Yang dapat Dikonsumsi Oleh warga sekolah Kesimpulannya Jadi Dari Urian Keterangan Ad 1 Sampai dengan Ad 4 Bila digabungkan Dikabungkan Akan sudah menjadi Sebuah Teks Laporan Observasi Yang lengkap Dan baik Anak-anak sekalian Jadi Dari keterangan Urian Bapak Bapak guru Tadi Maka Anak-anak Sudah jelas Dapat Membuat Teks Laporan Observasi Dari Struktur Sampai Dengan Menutup Oleh karena itu Anak-anak Langsung saja Bisa mencoba Dan membuat Sesuai dengan Apa yang dijelaskan Oleh Bapak guru Tadi Kemudian Yang berikutnya Fungsi Teks Observasi Atau pengamatan Itu ada Empat Ya Ada empat Yang pertama Sebagai Penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Dari sebuah tugas Kemudian Yang kedua Menjelaskan Dasar Penyusunan Kebijakan Dan Sebagai Pemecahan Masalah Dan yang ketiga Sebagai Suatu Informasi Yang akurat Kemudian Yang terakhir Yang keempat Sebagai Sarana Untuk Mendokumentasikan Hasil Kegiatan Kemudian Yang kedua Teks Laporan Percobaan Adalah Tek yang berisi Tentang Hasil Percobaan Yang telah Dilakukan Oleh seseorang Strukturnya Strukturnya Ada 6 Struktur Tek Laporan Percobaan Satu Adalah Judul Yang kedua Tujuan Dan Tiga Alat Dan bahan Empat Langkah Langkah Kemudian Yang kelima Hasil Yang terakhir Ke enam Simpulan Contoh Dari Judul Tek Teks Percobaan Kita ambil Salah satu Yaitu Membuat Taplak Meja Dari Judul Membuat Taplak Meja Kita Beri penjelasan Tentang Contoh Tujuan Dari Tek Laporan Percobaan Pembuatan Taplak Meja Ini Bertujuan Supaya Kita Bisa Memanfaatkan Sejumlah Barang Bekas Yang ada Di sekitar Kita Jadi Kita Akan Lebih Bernilai Serta Bermanfaat Kemudian Contoh Dari Alat Dan Bahan Apa Saja Dari Tek Sebuah Percobaan Contohnya Dari Tadi Cara Membuat Keset Yang Pertama Bahan Dan Alatnya Adalah 2 Meter Kain Perca Kemudian Jarum Dan Penang Yang Ketiga Pensil Gunting Kertas Serta Jangka Sedangkan Yang Ke Empat Langkah Langkah Yang Harus Kita Tempuh Dalam Membuat Tek Laporan Perseban Adalah Ada Satu Buatlah Sebuah Skeksa Gambar Lebih Dahulu Dikertas Dengan Memakai Jangka Berdiameter 8 cm Lalu Gunting Sesuai Dengan Pola Jangka Tersebut Kemudian Tempelkan Pada Kain Perca Kemudian Jiplak Polanya Dan Gunting Kain Percanya Ulangi Hingga 60 60 Bulatan Kemudian Yang Ketiga Kita Jahit Pinggirnya Kemudian Ditarik Lalu Ditali Ulang Sampai 60 Bulatan Langkah Berikutnya Rangkaikan Bulatan Satu Dan Bulatan Yang Lain Lalu Bentuk Pola Mirip Dengan Taplak Meja Sesudah Membentuk Sebuah Pola Seperti Yang Kamu Inginkan Kita Kehendaki Jahit Bulatan Satu Dan Yang Lain Itu Kemudian Yang Terakhir Kemudian Sesudah Selesai Membentuk Taplak Meja Maka Kamu Bisa Merapikan Jahitan Agar Terlihat Lebih Indah Pada Keterangan Yang Kelima Hasil Dari Teks Percobaan Jadi Sebuah Taplak Meja Dengan Beberapa Kreasi Tangan Kamu Sendiri Sekarang Kamu Bisa Meletakkan Taplak Meja Di Meja Ruang Makan Maupun Bisa Juga Di Meja Ruang Tamu Kamu Bisa Mengembangkannya Sebagai Peluang Usaha Yang Sangat Menguntungkan Bagi Kita Semuanya Kemudian Pada Contoh Kesimpulan Dari Percobaan Dengan Membuat Taplak Meja Tersebut Tidaklah Sulit Namun Kamu Juga Harus Sabar Dan Telaten Serta Ulet Dalam Proses Pengerjaannya Sehingga Hal ini Dapat Mengasah Dan Mengembangkan Sebuah Keterampilan Yang Kalian Miliki Sekaligus Kamu Juga Dapat Menghemat Biaya Serta Menambah Menambah Keuntungan Bila Kamu Memanfaatkannya Menjadi Sebuah Peluang Usaha Jadi Dari Tek Laporan Tadi Bisa Digabung Bisa digabung Kemudian Akan Menjadi Sebuah Kesimpulan Kesimpulannya Bila Keterangan Bapak Dari Satu Sampai Enam Maka Akan Menjadi Sebuah Taplak Dari Sebuah Taplak Yang Kita Inginkan Sesuai Dengan Variasi Yang Kita Kehendaki Jadi Dapat Kita Simpulkan Perbedaan Tek Observasi Dan Perbedaan Tek Laporan Percobaan Tek Laporan Observasi Adalah Tek Yang Berisi Tentang Sesuatu Yang Dilakukan Dalam Pengamatan Dan Melaporkan Semua Apa Yang Dilihat Dari Sebuah Objek Yang Kita Amati Sedangkan Tek Laporan Percobaan Adalah Tek Yang Berisi Tentang Percobaan Yang Dilakukan Dari Awal Sampai Akhir Yang Berupa Ada Judul Pada Tujuan Alat Dan Bahan Langkah Langkah Yang Harus Kita Laksanakan Hasil Dan Kita Dapat Menarik Sebuah Kesimpulan Anak-anak Sekalian Demikian Pembelajaran Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Bapak Guru Sudah Menjelaskan Beberapa Dari Urian Awal Sampai Akhir Ada Dua Hal Yang Penting Untuk Mengetahui Keberhasilan Pembelajaran Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Bapak Guru Akan Memberi Tugas Pada Pertemuan Yang Kedua Ini Yang Pertama Anak-anak Saya Minta Membuat Sebuah Teklaporan Observasi Dari Salah Satu Tema Di Bawah Ini Bapak Guru Sudah Tentukan Yang Pertama Taman Satwa Tarun Juruk Taman Wisata Gerujukan Seu Tawang Mangu Tiga Museum Sangiran Kemudian Yang Kedua Tugas Yang Kedua Anak-anak Bapak Guru Perintahkan Untuk Membuat Tekst Laporan Observasi Dari Salah Satu Tema Yang Sudah Disediakan Oleh Bapak Guru Diantaranya Satu Membuat Bakso Bakar Dua Membuat Telur Asin Dan Yang Ketiga Atau Yang Terakhir Membuat Pelangi Anak-anak Sekalian Demikian Yang Dapat Bapak Sampaikan Pada Pembelajaran Kali ini Pada Pertemuan Yang Kedua Mudah-mudahan Anak jelas Apa yang Bapak Guru Sampaikan Sehingga Anak-anak Dapat Belajar Sendiri Di rumah Dengan Aplikasi Yang Bapak Guru Sampaikan Mungkin Apabila Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Bapak Guru Mohon Maaf Apabila Ada Hal Yang Kurang Jelas Anak-anak Bisa Bertanya Langsung Di WA Atau Lewat Apapun Anak-anak Yang penting Bisa Jelas Demikian Selamat Belajar Dan Selamat Mengerjakan Terima Kasih Di akhir Temuan Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh